Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke teman-teman disini ada sebuah sensor yang sangat bermanfaat dan berguna sekali Jadi ini namanya sensor siang malam ya teman-teman ya Dan di bagian sini ada dua kabel ini sebenarnya kabelnya warna putih ya Yang warna biru ini sebenarnya kabelnya warna putih Tapi saya gantikan karena terlalu pendek ya yang kemarin Jadi saya ganti warna biru Oke jadi disini kalau kita lihat ini Ini berdampingan ya antara kabel warna hitam dan kabel warna putih Ini seharusnya putih teman-teman ya Tapi saya ganti ya Jadi anggap saja warna putih dan ini ada kabel warna merah Jadi pemasangan ke MCB ini tentunya itu sangat berguna sekali nantinya teman-teman ya Kalau misalkan kita lagi sedang meninggalkan rumah Dalam waktu lebih dari satu malam Ini bisa digunakan sekali ya teman-teman ya Oke sebelum kita pasang ini ada meteran Jadi di meteran itu ada sebuah MCB seperti ini teman-teman ya Ini saya contohkan saja ini bagian MCB meteran atau PLN Dan di bagian sini ada kabel yang menuju ke MCB dalam teman-teman Jadi dari MCB meteran Oke kita jelaskan ini PLN meteran ya Atau meteran yang ada di luar rumah itu biasanya Selanjutnya menuju ke bagian MCB dalam teman-teman Dan alat ini nanti kita akan pasang di sini Jadi setelah MCB dalam rumah atau screen ya Biasanya kan ada yang menggunakan screen Tapi ini saya menggunakan MCB Dan kebanyakan juga MCB kalau yang sekarang ya Oke ini MCB dalam Selanjutnya biasanya itu menuju ke bagian saklar Saklar atau bagian stop kontak dan lain sebagainya ya Oke kita gambarkan saja sebagai saklar ya Saklar lampu Oke biasanya setelah MCB itu menuju ke saklar atau stiker atau apapun Setelah saklar itu biasanya menuju ke pitingan lampu Jadi kita contohkan saja langsung menuju ke lampu ya teman-teman Nah jadi menuju ke bagian atasnya ya Biasanya lampu itu kan ada thread dan juga bagian atasnya Jadi anggap saja ke pitingan lampu ini teman-teman Nah selanjutnya di bagian netral Kita kasih warnanya yang berbeda ya Kalau netral itu langsung teman-teman langsung menuju ke lampu Kan lampu itu ada dua atau pitingan lampu ada dua ya Untuk jalurnya itu Jadi dipasang satu-satu ya Nah jadi kurang lebih seperti ini ya Bagian bawah dan atas Itu bagian kabelnya kurang lebih pemasangan seperti itu ya Nah ini Nah untuk selanjutnya untuk pemasangan alat Alat siang malamnya atau sensor siang malam atau sensor dahaya Untuk pemasangan kabel warna hitam Kita pasang sebelum MCB dalam teman-teman Jadi nanti bisa di cek Nanti kita akan cekkan juga ya Yang ada aliran listriknya Kalau misalkan MCBnya itu di dalam dimatikan Atau diturunkan dulu Ini bagian hitam Dan selanjutnya bagian kabel warna merah Kabel warna merah sesudah MCB dalam teman-teman ya Nah ini untuk kabel warna merah Dan di bagian netral kita kasihkan kabel warna putih Oke ini yang ada aliran listrik ya Kalau misalkan metran luar masih menyala Dan MCB dalam juga menyala masih ya Kalau misalkan MCB dalam di off kan Ini tidak ada aliran listriknya teman-teman Jadi ini netral ya Tidak ada aliran listriknya ya Kalau MCB dalam dimatikan Oke yang putih kita pasang di bagian jalur netral Nah ini kabel warna putih Yang saya ganti pakai kabel warna biru Nah pemasangan cukup seperti ini ya Jadi nanti sebelum dipasang Nanti kita akan cek dan di off kan dulu ya Di MCB dalam Dimana yang ada aliran listriknya Biasanya itu kan turun ke atas atau ke bawah ya Jadi ini harus kita matikan dulu Untuk mengetahui dimana jalur listriknya ya Oke di bagian MCB luar tetap masih keadaan on Setelah ketemu listriknya baru di off kan di bagian meteran luar Dan nanti kita akan juga jelaskan Kita praktekannya Oke jadi pemasangan seperti ini ya Untuk kabel-kabelnya sudah jelas semuanya Hitam, merah, putih Ini bagian netral teman-teman Atau yang tidak ada aliran listriknya Dan ini bagian listrik atau arus basa ya Oke langsung kita pasangkan ke bagian MCB teman-teman Ingat terutama kita cek dulu aliran listriknya ya Oke jadi pengecekannya seperti ini teman-teman ya Nah ini kan ada aliran listriknya ya Bisa kelihatan itu Dan di bagian bawah kita juga cek ya Nah ini kan ada semua Jadi langsung saja kita off kan dulu ya teman-teman ya Untuk mengetahui posisi sebenarnya dimana aliran listriknya Jadi MCB dalamnya langsung dibutuh saja teman-teman ya Nah setelah dibutuh seperti ini Cek lagi mana yang ada aliran listriknya Nah ini kan tidak ada ya Nah sedangkan yang ini ada Ini berarti untuk kabel yang warna hitam Kita taruh yang ada aliran listriknya Setelah ketemu seperti ini Bagian metran luar rumah Langsung dimatikan ya teman-teman ya Untuk pemasangan ini ya Karena ini tegangannya itu masih tinggi teman-teman Atau tegangan AC yang 220 Jadi usahakan metran luar itu dimatikan ya Ini anggap saja bagian metran luar Kita lepaskan seperti ini ya Kita turunkan atau kita Senggol ke kiri Ya biasanya kalau off itu senggolnya ke kiri ya teman-teman Oke langsung saja pasang Di bagian kabel warna hitam Kita pasangkan yang ada aliran listriknya Teman-teman Yang warna hitam Oke lanjut yang dari mesin kabel warna merah Langsung pasangkan ke sesudah MCB Dan untuk kabel warna putih Nah ini yang sudah saya ganti pakai kabel warna biru Langsung pasangkan ke bagian netral Atau kabel warna biru ya Di bagian MCB teman-teman Biasanya itu kalau standar itu warna biru Oke langsung kita uji coba Bagian metran listrik kita turunkan seperti ini Dan di bagian Alat ini kita kasih cahaya ya Anggap saja sudah siang teman-teman Jadi kalau misalkan sudah siang Maka rangkaian ini otomatis akan memutus tegangan ya Tapi utamakan bagian MCB dalam itu di off kan teman-teman Oke kita tunggu Jadi supaya nyata yang ini Enggak di sekip-sekip untuk video ini Supaya kelihatan Nah ini kan benar sudah mati untuk bagian lampunya MCB masih tetap off teman-teman Nanti kita akan jelaskan menjauh ya Setelah itu kita akan kasih penutup ya Ini karena masih kelihatan untuk dahayanya Bagian lampu Oke kita kasih penutup bagian alatnya ya Sensor siang malam ini namanya teman-teman Oke kita tunggu sebentar lagi Pasti menyala Karena enggak terlalu lama-lama banget ya Nah oke benar Lampu sudah menyala Jadi pemasangan alat ini yang seperti kita katakan tadi Untuk bagian kabel warna hitam Kita pasang sebelum MCB ya teman-teman Nah ini yang dari alatnya Kabel warna hitam Itu menuju ke sebelum MCB Atau yang masih ada aliran listriknya ya Kalau misalkan bagian ini di off kan Itu ada aliran listriknya Nah oke Karena rangkaian ini sudah berfungsi Maka di bawahnya pun Juga ada aliran listriknya Meski MCB dalam keadaan turun ya Ini kan MCB kadang turun Jadi melewati rangkaian ke kabel warna merah Itu ada aliran listriknya Oke ini untuk kabel yang warna merah dari rangkaian Menuju ke sesudah MCB teman-teman Jadi di kabel warna merah ini Kalau misalkan sudah malam ini Maka menjadi ada tegangan listriknya Yang warna putih kita taruh di netral teman-teman Langsung saja dipasang bagian netral seperti ini ya Ini untuk kabelnya warna putih Kalau bawa dari alatnya sendiri ya Karena kemarin kependaan Jadi saya ganti menggunakan kabel warna biru saja Oke ini ada aliran listriknya teman-teman Oke jadi langsung kita pasang ya Jadi alat ini sungguh berguna Karena tanpa kita menghidupkan saklar Yang kita butuhkan Kalau misalkan malam hari itu Kalau ditinggal jauh Kita bisa hidupkan beberapa lampu Jadinya ini cukup praktis Malam hidup Karena ini siang mati Oke ini lampunya banyak sekali teman-teman Jadi saya juga menghidupkan monitor Monitor juga dan juga PC Saya sudah hidupkan ini mampu Oke ini juga ada alat yang kemarin saya buat Jadi saya hidupkan juga Nah ini bagian PCnya saya matikan Dan saya hidupkan kembali Jadi untuk mengecekkan Dan jalur ini Ini melewati satu MCP yang kita kasih rangkaian tadi Yang kita kasih alat tadi Oke Langsung saja kita coba secara jauh Supaya kelihatan real Jadi nanti teman-teman bisa simulasikan Atau difungsikan di rumah Jadi mana saja lampu yang akan dihidupkan Kalau misalkan ditinggal jauh Atau lebih satu malam Atau satu minggu atau satu bulan Jadi bagian lampu mana saja yang akan dihidupkan Dan bagian lampu mana saja yang akan dimatikan Oke langsung saja Kita coba secara jarak jauh Supaya bisa kelihatan real apa adanya Ini bagian cahayanya Dan bagian lampu masih dalam keadaan normal Karena ini sudah malam Jadi saya contohkan saja di bagian sini Karena ini dalam keadaan malam Nah ini bagian lampu yang Tidak melewati rangkaian itu Oke jadi kita tunggu seperti ini Ini secara otomatis Maka akan mati Kalau misalkan Nah itu sudah Sudah kelihatan Mati dengan sendirinya Tapi untuk lampu yang ada di PLN Tanpa melewati rangkaian Ini masih menyala teman-teman Jadi ini real apa adanya Dan kita coba ambil sebuah cahayanya Jadi kita lihat lagi ya Ini lampu dalam keadaan menyala masih ya Yang tidak melewati rangkaian itu Jadi khusus yang ada di rangkaian Lampu maka akan menyala kembali ketika malam Atau tidak mendapatkan cahaya matahari Atau malam hari ya Lampu akan menyala kembali Jadi alat ini sangat cocok sekali digunakan Kalau misalkan kita lagi berpergian Lebih dari satu hari Satu minggu Ataupun satu bulan Kita tanpa menyuruh orang Untuk mematikan atau menghidupkan Rangkaian ini sudah cukup Untuk menghidupkan lampu Dan mematikan lampu ketika malam Lampu akan menyala Dan ketika siang Maka lampu akan mati Oke ini sudah berhasil Jadi alat ini sangat berguna Dan bermanfaat sekali teman-teman Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jika suka dengan video ini Jangan lupa bantu like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika ada pertanyaan Langsung saja tanyakan di kolom komentar Di bawah video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.